Intro Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Welcome back teman-teman di sesi unboxing dan review kita Dimana di video kali ini kita akan kembali lagi mereview Blokis ya teman-teman Tapi bukan yang versi Galaxy version 03 di Destin Crossroad Nah jadi kemarin itu gue dapet kiriman dikirimin sama teman gue ya teman-temannya Sebagai kado ulang tahun gue gitu Ini dari awesome ya teman-teman ya Nah jadi gue dikirimin sama teman gue Blokis Galaxy version yang ke 10 Nah ini bakalan seru banget nih Karena disini ada banyak nih teman-teman karakternya dan karakter-karakter baru juga gitu ya Teman-teman lebih ke Ultraman New Game disini ya teman-teman Dan Orb gitu ya Kita langsung review saja dan kita unboxing ya teman-teman Tanpa banyak basa-basi gitu Let's go Oke teman-teman jadi langsung aja nih kita lihat box Galaxy version ke 10 Yang judulnya Space Drifter ini teman-teman Di covernya ada Orb Lightning Attacker Di bagian sampingnya ada perbandingan 1 banding 1 Di belakangnya juga ada seperti ini Dan ini adalah line upnya teman-teman Ada Ultraman Orb Lightning Attacker Ada Spesium Zephyrion Ada Barnmite Ada Hurricane Slash Ultraman Mebius Burning Brave Nah gue pengen banget nih dapet yang ini semoga Ada Zero, ada Juggler, ada Rebatos Dan juga ada Pandon Dan juga yang terakhir ada Secretnya yaitu Ultraman Orb Lightning Attacker Ginga gitu teman-teman ya Jadi langsung aja nih kita buka boxnya Oke langsung aja kita buka nih ya teman-teman ya Nah ini box blocknya sini tuh emang sulit banget ya dibuka ya teman-teman ya Untuk dibuka secara rapi gitu Jadi emang pasti rusak, berantakan gitu kalau gue Dan seperti biasa kita bakal mendapatkan poster disini beserta line up isi-isi dari serinya ya teman-teman ya Ini keren banget sih Terus juga di belakangnya ini ada tata cara masangnya Kayak gitu ini udah gak usah dipake lah ya gitu Dan yang pertama kita dapet packaging pertama ini udah jelas banget stand base ya teman-teman ya Karena pipih dan ramping begini gitu ya kan Lalu kita ambil yang packaging kedua ini sih agak tebel ya teman-teman ya Kalau kita raba-raba Kalau Ultraman itu tuh gak setebel ini Ini kemungkinan kita bakalan dapet yang anti-heronya atau bahkan monsternya gitu ya Yaudah lah gak usah banyak cincong langsung aja kita buka Nah ini dia nih packagingnya langsung aja kita buka nih ya teman-teman ya Yang berisikan figure-nya ini gitu Ini gue buka serapih mungkin dan kita lihat Kita lihat-kita lihat dapet apa ini teman-teman ya Dan uh bener kan bukan Ultraman kan Dapetnya Mamang Juggler gitu Oke lah gak apa-apa ini masih keren sih teman-teman ya si Juggler Langsung aja kita tumpahin semuanya dan kita bakalan rakit nih ya teman-teman ya Nah ini tebel banget nih kan karena dia banyak armor-armornya begitu tuh Let's go Oke nah ini kita pasang bagian dadanya dulu Jadi bulannya itu sama armornya tuh terpisah gitu loh teman-teman ya Jadi kita harus ngerakitnya dia gak langsung satu kesatuan Keren gak tuh Nah abis itu kita masukin ke torsonya atau ke bagian badannya nih teman-teman ya Nah ini udah mulai kelihatan motif-motifnya Lanjut kita masukin join bagian pahaknya atau sendi pahaknya nih teman-teman ya Baru kita masukin nih bagian paha kiri dan juga paha kanan Nah ini lumayan agak keras ya teman-teman ya Semua blokis tuh di bagian pahaknya ribet gitu agak keras gitu Harus pake tenaga masangnya Lanjut lagi kita masukin armor bagian pinggangnya disini Nah ini udah mulai kelihatan gitu ya teman-teman ya Baru kita masukin yang tadi tuh bagian pahaknya Supaya makin melengkapi Abis itu baru kita masukin armor bagian paha kanan dan juga armor bagian paha kiri untuk melindungi pahaknya mamang jugger ini teman-teman ya Nah ini sudah terpasang mantap Lanjut bagian lutut kanan dan juga lutut kiri kita pasang Ini juga agak tricky nih teman-teman ya Sering banget kecelek kalau lagi masang bagian lutut gitu ya kan Kemudian kita pasang armor bagian betis ya Selalu semuanya harus ditutupi dengan armor Harus safety first gitu ya teman-teman ya Bagian tangan kanan dan kiri jangan lupa kita pasang Lalu armor bagian bahunya ini juga keren banget sih Dia ada lancipnya gitu ya kan Ada moncongnya gitu Nah lanjut lagi nih kita pasang bagian sikut kanan kiri Kita pasang bagian sendi lehernya Abis bagian pasang sendi leher langsung aja kita masukin palanya mamang jugger gitu ya kan Terus kita masukin armor bagian tangan kanan dan juga kirinya Ya balik lagi safety first ya teman-teman ya Kayak gitu ini bagian telapak tangan kita juga masukin ya Jangan lupa supaya ya ada tangannya gitu Terus bagian engkelnya dan juga sepatunya jangan lupa kita pasang ya Ini riskan banget buat hilang sih bagian join-joinnya ini gitu Nah ini dia nih pas udah jadinya gila keren banget ya Ganteng banget mamang jugger ini juga dilengkapi dengan aksesoris pedang ya teman-teman ya Pedang kematiannya dia tentunya bisa dipasang di bagian tangannya Yang menambah keren banget ketika jugger ini kalau mau kalian pajang gitu ya teman-teman ya Dan ini tuh bener-bener menurut gue keren banget sih Armornya itu dia gak yang bikin jadi kayak bulky banget kayak absolute dia follow gitu Jadi kayak slim tapi gak terlalu bulky gitu loh teman-teman ya Dan warna armornya itu juga gak terlalu ngejreng gitu ya kan Jadi bagus-bagus aja dan keren banget lah ini buat di pajang mantep banget ya Langsung aja gue kasih liat foto-fotonya nih ke kalian Oke teman-teman jadi itu dia tadi review dan unboxing gue dari blogis galaxy version 10 ya teman-teman Dan disini kita mendapatkan karakter yang ganteng banget yaitu Juggles jugger nih teman-teman Nah gila keren banget ya ganteng banget sih ini teman-teman Salah satu anti-hero bisa kita bilang ya teman-teman yang keren banget gitu ya Dengan tambahan armor-armornya yang mantep banget gitu ya kan Terus juga bagian pundak kayak ini yang ada lancip-lancip kayak ini yang teman-teman Terus juga bagian armor tangan disini juga keren banget sih teman-teman Gue kasih nilai ini 8 dari 10 sih Karena ganteng terus juga gagah dan juga keren gitu ya teman-teman ya Salah satu anti-hero atau villain yang menarik juga buat gue tonton gitu Karena dari backstory-nya terus juga perjalanan ya Sampai redemption arc-nya itu dia juga dapet teman-teman ya Keren banget oke lah Jadi berapa nilai kalian yang kasih dari 1 sampai 10 Komen di bawah jadi sekian dari gue Arga Kudo See you in my next video Stay cool, keep calm, love and peace Cheerio, pow Sampai jumpa